Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dan di antara delapan jenis yang ada di dalam piring saya ini, yang paling saya suka itu malah parunya justru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan di dalamnya itu ada surprise, dicampur sama daging. Nah kalau yang di sini tuh kentangnya, itu bukan kentang yang dibikin jadi kayak berkada dulu enggak, tapi ini kentangnya kentang yang direbus. Kayak kayak kentang biasa. Dan sebagai pelengkap sajian soto, ada acarnya. Ini saya baru pertama kali nih, mau makan cuka ini kayak apa ya rasanya? Coba kita coba dikit. Nggak sekenceng cuka biasa. Dia agak lembut gitu masuk di mulut, tapi begitu kita telan, baru berasa di mulut baru berasa cukanya. Ini udah pake bukan cuka biasa. Cocok buat pelengkap kalau yang suka. Tambah agak ada rasa asim-asim seger. Soto Haji Yaakub sudah buka sejak tahun 1958 atau 63 tahun yang lalu. Dalam sehari bisa menghabiskan sekitar 50 korsi soto. Kalau Soto Haji Oji sudah ada sejak 1980. Nah, soto di Jakarta Pusat ini bisa menghabiskan 200 korsi sehari. Rian Fernando, Dwi Agung, Jakarta.